Halo Sobat Terbahan, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semua ya. Apakah diantar kalian ada yang belum disunat? Kok sunat sih? Oke, jadi di pada video kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Ryuzo and His Seven Hensmen. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, karena saya juga ada urusan mendadak bahwa saya udah beli tiket berangkat ke Los Angeles, mau COD-an sama Wiskalipa. Biasa, dia suka pesan bajigur sama saya. Oke, oke-oke mulus ya. Pantengin terus video ini dan subscribe, ya gengs. Let's go! Diawali dengan seorang kakek sokeren ini, sedang main pedang-pedangan cucunya, dan film ini menceritakan mantan bos Yakuza yang bernama Ryuzo. Yang dimana, Ryuzo ini sudah lama pensiun dari dunia gangster yang pernah dijalaninya sejak dia masih muda alias begajulan. Dan sekarang, Ryuzo ini menjalani masa tuanya dan tinggal satu rumah dengan anak laki-lakinya yang bernama Ryuhei, cucunya Kosuke, dan istrinya yang bernama Karakona. Nah, ceritanya Ryuzo ini orang yang masih old school banget. Kemana-mana dia cuma pake kaos kutang dan mainan pedang cucunya yang dia rebut setiap pagi. Dia suka main-mainin pedangnya sambil teriak-teriakan di depan rumah. Tentu saja hal itu membuat Ryuhei sedikit jengkel sama tingkah laku bapaknya. Dan Ryuhei seringkali ngasih tau kalau pas di luar tuh pake baju yang bener, biar tetangga gak ngeliat ato Yakuza-nya. Tapi bapaknya ini sedikit susah dibilangin. Walaupun anaknya suka ngomel-ngomel, pada hakikatnya, Ryuhei ini adalah anak yang berbakti. Dan setiap hari, dia masih ngasih uang jajan untuk bapaknya Blediamon Epoch. Singkat cerita, Ryuzo mendapat telepon dari seorang penipu yang bilang kalau Ryuhei anaknya gak sengaja menghilangkan uang perusahaan sebesar 5 juta yen dan harus menggantinya. Kalau enggak, dia akan dipecat dari pekerjaannya. Ryuzo pun jadi pusing dan kebingungan setelah mendapat panggilan telepon tersebut. Dan akhirnya, dia membawa semua barang berharga miliknya, lalu menuju tempat di mana dia dan penipu itu janjian untuk ketemu. Tak lama kemudian, seorang pria yang terlihat culun dan calai tersebut datang menghampiri dan menyapa Ryuzo. Pria ini mengaku kalau dia adalah utusan perusahaan yang ditugaskan untuk mengambil uang tersebut. Akhirnya, mereka berdua duduk dan mengobrol di tengah taman. Tak disangka, Ryuzo ternyata tidak membawa uang seperti yang diminta penipu itu. Tapi dia malah membawa barang kesayangannya yang sangat tidak penting ini seperti gesper kulit pasar malam dan koleksi koin kuno miliknya. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pria tua dan menyapa Ryuzo. Yang ternyata, dia ini adalah adik seperguruan sewaktu masih menjadi Yakuza yang bernama Maza. Ryuzo kemudian menceritakan alasan kenapa dia menemui pria culun ini. Tentu saja, Maza mencium aroma-aroma penipuan dari pria bermata empat itu dan kemudian ingin mentaboknya. Namun, Ryuzo masih belum paham atau belum peka kalau dia ini mau ditipu. Namanya juga Aki Aki, ya kan? Dan dengan polosnya, berniat ingin memotong jaringnya sebagai tanda permintaan maaf kepada pria tersebut. Setelah melihat tingkah laku kakek-kakek edan ini, penipu itu kabur ketakutan dan menghilang begitu saja. Singkat cerita, Ryuzo dan Maza pun menghabiskan malam itu dengan berjalan-jalan ke tengah kota sambil bernostalgia bersama teman lamanya tersebut. Saat berjalan, mereka nggak sengaja bertemu dengan adik seperguruan lainnya yang bernama Mokichi yang sedang digebukin oleh sekelompok anak muda. Ryuzo mencoba menyelamatkan Mokichi. Dengan pedenya, dia menunjukkan tato Yakuza di badannya. Akan tetapi, anak-anak muda itu malah menertawakannya. Di momen inilah, Ryuzo mulai paham kalau zaman sudah berubah dan orang-orang udah nggak takut lagi sama yang namanya Yakuza. Untungnya, di saat Ryuzo dan Maza kehabisan akal gimana cara menyelamatkan Mokichi, akhirnya datanglah seorang polisi veteran bernama Murakami yang kebetulan lagi patroli di area tersebut. Ternyata, Murakami adalah polisi yang sering menangkap Ryuzo sewaktu masih muda dulu. Singkat cerita, mereka akhirnya reunian dan mengobrol bareng di dalam sebuah restoran. Dia bercerita kalau anak-anak muda tadi adalah kelompok gangster baru yang bernama Keihin dan meminta Ryuzo untuk tidak bikin onar dengan mereka. Namun, Ryuzo nggak pedulikan dengan omongan Murakami. Singkat cerita, di mana Ryuzo dan teman lainnya berencana untuk mengundang anggota gengnya yang dulu. Dan Ryuzo pun berniat ingin menghidupkan kembali kelompok Yakuza seperti dahulu kala. Dia mulai mengirim surat satu persatu kepada mereka semua. Berharap ada yang mau datang dan bergabung lagi dengan kelompoknya. Singkat cerita, saat Ryuzo sampai di rumah sepulang kerja, Ryuzo kaget karena melihat kawan-kawan ayahnya yang dulu berkumpul lagi dengannya. Tentu saja dia marah dan tidak setuju kalau mereka menemui ayahnya. Ryuzo berpikir kalau sekelompok pria tua bangka ini bakal bikin onar lagi. Ryuzo malu karena diomil-omilin anaknya di depan anggota geng yang lain. Karena sifat bader sudah mendara daging di tubuhnya, akhirnya Ryuzo memutuskan untuk minggat dari rumah itu. Kemudian menginap di rumah Maza. Kesokan paginya, satu persatu anggota geng Ryuzo datang. Dimulai dengan Takanori-san yang dulunya terkenal suka mengiris leher musuhnya dengan pisau cukur. Karena mungkin udah tua, kayaknya udah gak sejago dulu. Karena waktu nyukurin jenggu sendiri aja, malah mukanya yang pada berdarah. Tak berselang lama disusul oleh Hideyosan, yang jalan pelan-pelan karena sakit rematik dan punya penyakit jantung. Hideyosan ini dulunya terkenal karena akurasi skill melempar paku yang selalu tepat sasaran. Tak lama kemudian, datang lagi seorang pria tua yang menggunakan tongkat. Terlihat mendekat ke arah mereka. Pria itu kemudian mengeluarkan pedang yang tersembunyi di dalam tongkat tersebut. Dengan pedenya, pria itu menunjukkan keahliannya. Eh, yang ternyata cuma pengen ngambil puntung rokok di depannya. Pria tua itu bernama Ichizo. Saat dia muda, dia terkenal sangat buas. Pas zaman masih muda, doyan ngebantai kelompok gangster lainnya dengan pedang kesayangannya. Dan yang terakhir ini adalah Max Sun. Pria bawa tanah ini adalah toko paling cabul di antara yang lain. Dengan ciri khasnya dia, selalu dandan mirip roker era 80-an. Dan kemana-mana selalu pakai sorban boleh kasih tetangganya yang habis umroh. Dan kemana-mana selalu pakai sorban boleh... Dan kemana-mana selalu pakai sorban boleh kasih tetangganya yang habis umroh. Dan kemana-mana selalu pakai sorban boleh kasih tetangganya yang habis umroh. Dan satu lagi, dia juga selalu bawa pistol mainan yang dia beli di sekolah cucunya buat nakut-nakutin orang yang berhadapan dengannya. Akhirnya, setelah berkumpul dengan enam orang lainnya, Ryuzo memulai misinya. Singkat cerita, Ryuzo dan gengnya mendatangi salah satu properti milik kelompok Keihin. Akan tetapi, lokasi tersebut dijaga oleh anggota geng yang kemudian berniat mengusir Ryuzo dan kawan-kawan. Tiga orang anggota Keihin sempat meremehkan kelompok pria tua ini. Tapi tanpa basi-basi, Meg mengeluarkan pistolnya dan menembak ke arah mereka. Tentu saja, mereka semua terkejut karena pistol Max ternyata pistol beneran dan saya juga awalnya sih gak yakin. Dan pada akhirnya, mereka melarikan diri. Tujuh orang pria tua itu merayakan kemenangan pertama mereka di dalam restoran. Udah puluhan tahun mereka ini gak pernah bikin onar dan setelah kejadian di siang hari tadi, mereka merasa lebih hidup. Ryuzo bilang kepada mereka semua kalau dia ingin menghidupkan kelompok Yakuza-nya lagi dan membangun reputasi secara perlahan. Kenam orang lainnya setuju dengan rencana Ryuzo dan mereka pun mengadakan tradisi ritual untuk pembukaan kelompok barunya. Dan keesokan harinya saat lagi santai-santai ada seorang sales yang mampir masuk ke rumah Maza. Pria tersebut tiba-tiba masuk dan menawarkan barang yang dijualnya. Pada awalnya pria ini berbasa-basi dengan Maza dan memberi sebuah hadiah filter keran air yang katanya bagus untuk menyaring air di rumahnya. Tapi ujung-ujungnya dia menyuruh Maza untuk membeli kasur gulung yang dijual perusahaannya. Salah sini lancang banget dan sedikit memaksa supaya mau membeli produk miliknya. Tapi yang dia nggak tahu kalau rumahnya itu ternyata dipenuhi oleh anggota Yakuza walaupun udah pada tua. yang akhirnya meminta dia untuk memberi kasur gulung itu secara cuma-cuma alias gratis. Karena melihat sekelompok pria tua yang penuh Tanto Yakuza itu tentu saja Celeste itu kabur dan mau memberikan kasur tersebut. Singkat cerita saat Celeste menyampai di kantor dia dimarahin bosnya. Ternyata bos Celeste tersebut adalah ketua geng Keihin dan yang tak diduga lagi penipu di awal cerita juga karyawannya. Singkat cerita dengan penampilan sosok gengster dengan yang pasti rokok di mulutnya selalu ada Ryuzo dan teman-temannya mulai menjalankan rencananya. Dimulai dengan patroli area di sekitar mereka. Eh bentar ini patroli ngapain buka asur dah? Tak berselang lama mereka tak sengaja melihat seorang pria yang bernama Tokunaga sedang turun dari mobil mewahnya. Bentar dah kok dandan kayak gembel sih terus naik kursi roda. Pria itu terlihat menggedor-gedor pintu rumah orang dan menagih sejumlah uang. Tentu saja Ryuzo jadi penasaran dong. Kemudian dia mengancam akan menghajarnya karena berani menagih uang di daerah kekuasaannya. Tokunaga yang ketahuan akhirnya memohon kepada Ryuzo agar mengampuninya. Dengan imbalan akan mengajari sebuah trik penagihan uang yang paling gampang dan tanpa korban jiwa. Dan Yakuza pun akhirnya setuju. Singkat cerita di mana kalau akhirnya Mazza yang menjadi tumbal untuk didanani mirip gembel dan mencoba menagih hutang kepada seorang wanita dengan cara memelas agar hati wanita itu luluh dan mau membayar hutangnya. Akan tetapi ternyata wanita itu lagi kesusahan karena suaminya mengidap penyakit kanker yang sangat parah karena kasihan yang seharusnya Ryuzo menagih eh malah memberi uang kepada wanita itu dan memberi waktu sampai bulan ke depan untuk melunasi hutangnya. Karena Ryuzo kesal akhirnya Tokunaga dihajar karena telah menyuruh menagih uang di wanita kesusahan tadi sambil menanyakan kelompok geng mana tempat dia bekerja. Ryuzo pun terkejut setelah tahu kalau Tokunaga ini adalah anggota geng Keihin dan dia memutuskan untuk menemui bosnya langsung. Singkat cerita Ryuzo dan enam lainnya di depan gedung geng Keihin karena gak habis pikir kalau geng itu ternyata punya gedung dan akhirnya membuat mereka mangap-mangap. Saat mereka ingin menemui bos geng Keihin tetapi bos tersebut sudah dapat bocoran lebih dahulu dan dia sudah menelpon polisi duluan agar datang ke kantornya untuk mengusir Ryuzo dan kawan-kawan. Untungnya yang datang adalah Murakami polisi tua yang di awal cerita membantu dia memisahkan temannya yang digebugin. Akhirnya dia masih berbaik hati dan membebaskan Ryuzo dan memberinya peringatan terakhir supaya gak bikin onar lagi. Bang, ini aki-aki agak batuk. Ryuzo lagi-lagi tidak mendengarkan peringatan Murakami dan malah melanjutkan patrolinya. Saat Yakuza patroli dia gak sengaja melihat sekelompok orang yang lagi demo di depan kantor sebuah perusahaan di situ dia melihat kawan lamanya yang bernama Yasu lagi memimpin demonstrasi tersebut. Ryuzo berniat membantu kawan lamanya tersebut jadi dia diam-diam meminjam mobil anaknya Ryuhei yang kemudian dipasangi stiker dan pengeras suara di atasnya. Pada awalnya manajer perusahaan itu gak terlalu peduli dengan para pendemo. Akan tetapi setelah mobil Ryuzo datang dia jadi panik dan takut kalau demo ini bakal jadi tambah rame. Nah, yang jadi masalah ternyata perusahaan yang di demo ini adalah tempat di mana Ryuhei anaknya Ryuzo bekerja dan sang manajer menugaskan dia untuk membubarkan demo tersebut. Ryuzo kaget bukan main setelah tahu kalau ini adalah kantor anaknya sendiri dan dia lebih kaget lagi sewaktu melihat Tokunaga sedang berjalan masuk ke dalam perusahaan itu. Ternyata sang manajer menyewa gangster untuk membubarkan demonstrasi. Karena Ryuzo gak maun anaknya berurusan dengan gangster dia kemudian masuk dan mengusir Tokunaga. dan begitu sampai kembali ke markasnya dia ditabuk sama bosnya karena lagi-lagi berurusan dengan Ryuzo dan kawan-kawan. Karena berhasil membubarkan para pendemo Ryuzo akhirnya mendapatkan bayaran pertamanya yang digunakan untuk bersenang-senang dengan tujuh orang sahabatnya. Di momen inilah mereka bisa menikmati kebersamaan susah dan senang barang seperti dulu sewaktu dia masih muda. di sisi lain sementara itu Nishi sudah kesel banget karena area kekuasannya dirusuhi sama sekelompok pria tua tersebut dan dia mempunyai ide untuk menculik cucu perempuan Mokichi yang bernama Yuriko yang kebetulan pacarnya adalah anggota geng Keihin. Namun karena rasa sayang yang luar biasa pria itu gak tega untuk menculik Yuriko dan malah mendatangi Mokichi untuk memberitahukan rencana Nishi yang sebenarnya. Tentu saja Mokichi marah dan memutuskan untuk menghabisi Nishi tanpa memberitahu Ryuzo terlebih dahulu. Singkat cerita Mokichi menyamar menjadi tukang pengirim makanan dan bersembunyi di dalam toilet dengan niat mau menikam Nishi dari toilet ternyata rencana itu gagal yang ternyata Mokichi salah masuk toilet yang dia masukin ini adalah toilet cewek saking apesnya akhirnya dia ditangkap oleh anak buah Nishi dan kemudian digebukin sampai tewas. Singkat cerita Ryuzo dan enam orang lainnya merasa terpukul atas tewasnya satu sahabat mereka dan mereka nggak terima karena kelompok gangster Keihin sudah membunuh Mokichi dan bersumpah akan membalas dendam kepada Nishi Akhirnya mereka semua bersiap-siap perang dengan kelompok Keihin Yasu dan Takanori punya ide gila mereka berdua merniat mencuri sebuah pesawat yang nanti rencananya mau ditabrakkan ke gedung markas Keihin kayak di film-film action barat gitu sementara itu Ryuzo dan empat orang lainnya bergegas menuju kantor Nishi dengan naik mobil tapi nggak tahu gimana ceritanya ngapain juga dia bawa mayat Mokichi bersamanya dan Mazda terlihat ketakutan karena duduk di samping mayat Mokichi di sisi lain akhirnya yang saya kira kakek-kakek ini ngomong doang ternyata beneran loh berhasil mencuri sebuah pesawat ketika di dalam perjalanan menuju gedung Keihin mereka nggak sengaja terbang di atas kapal induk Amerika dan dipaksa harus menarat secepat mungkin kalau nggak bakal dirudal dari bawah sedangkan Ryuzo dan kawan-kawan langsung menyerbu dan mengacak-ngacak kantor Nishi ternyata dari sinilah saya menyadari kenapa alasan sebenarnya Ryuzo membawa mayat Mokichi dia berniat menggunakannya sebagai tameng dan idenya terbukti efektif mayat Mokichi berhasil menahan tembakan Nishi sedangkan Hideo dia menggunakan paku ajaibnya akan tetapi karena matanya yang Katara ditambah lagi pake topeng yang nggak jelas paku itu malah nancap di kepala mayat Mokichi berulang kali Ichisu mengeluarkan pedangnya dan menunjukkan skill profesionalnya waktu masih muda tapi karena sekarang udah tua kelihayaan menggunakan pedangnya berkurang dan sedikit membacok mayat Mokichi tepat di kepalanya melihat kelompok pria tua itu semakin brutal Nishi yang sangat ketakutan memilih untuk kabur tentu saja Ryuzo mengejar mereka sambil mendorong kursi roda mayat Mokichi saat mereka di dalam bus alhasil mayat Mokichi itu menakuti para pengunjung bus tersebut dan mereka memutuskan untuk membajak sebuah bus yang mereka naiki kemana pun Nishi pergi bus itu tetap mengikutinya gak peduli walaupun masuk gang sempit lah pasar lah sepilah atau rame lah pokoknya terabas Nishi dan anak buahnya mulai panik karena mereka ternyata berada di jalan buntu setelah tertabrak mereka baru mau berhenti dan meminta maaf namun Ryuzo bodo amat dan terus-terus menghajar mereka semua saat lagi asik tabuk-tabukan akhirnya polisi Murakami datang dengan membawa sejumlah pasukan polisi dia sekarang punya cukup bukti untuk memenjarakan Nishi karena telah membunuh Mokichi sedangkan Ryuzo dan lainnya juga ditangkap karena lagi-lagi dan lagi dan lagi gak ada capeknya ini pria tua bangka bikin onar di jalan tadi namun dia menganggap misinya sukses dan segala kekacauan yang diperbuatnya selama ini sepadan dengan hasilnya dan tamat ending yang cukup mengyakuzakan sekian film kali ini dan se sekian film kali ini dan terima kasih sudah menonton sampai habis jangan lupa subscribe dan dan sekian film ini dan sekian film ini dan terima kasih sudah menonton sampai habis jangan lupa subscribe dan like videonya biar gak ketinggalan update terbaru dari Cucu Phil tetaplah berputus asa dan jangan semangat selalu rebahan dimanapun kalian berada sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax